Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan vlogger Balikpapan Yuh 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 Selamat datang kembali di channel vlogger Balikpapan Hari ini kita akan menjelajahi di kawasan Jalan Bukmin Faisal Kecamatan Balikpapan Selatan Cuaca sore yang indah Jalan yang tidak terlalu ramai Dan pemandangan menajukan menanti Ayo kita mulai perjalanan Sebelumnya saya doakan Kepada para kawan vlogger Balikpapan Yang sedang menonton channel ini Dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Dimudahkan dalam pekerjaan Diberikan resiki yang halal dan tentunya nikmat Kita mulai perjalanan di sore yang cerah ini Ya jalan Bukmin Faisal adalah salah satu jalan yang mungkin kurang familiar Di masyarakat kota Balikpapan Namun bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Balikpapan Selatan Tentu sudah tidak asing lagi dengan jalan ini ya Ya jalan Bukmin Faisal ini merupakan jalan yang juga sebagai pembatas dua kelurahan Yaitu di sisi kiri saya ini masuk kelurahan Sepinggan baru Dan sebelah kanan saya masuk kelurahan Sepinggan Balikpapan Selatan Melintasi jalan ini kita disuguhi pemandangan yang sangat indah Pohon-pohon hijau dan hamparan savana rumput ilalang membuat perjalanan ini semakin menenangkan Salah satu yang saya sukai dari jalan Bukmin Faisal ini Bahwa jalan ini tidak terlalu ramai Kita bisa bergendara dengan tenang Dan menikmati perjalanan tanpa gangguan lalu lintas Jadi jalan Bukmin Faisal ini sebenarnya menghubungkan ke jalan Soekarno-Hatta Kilometer delapan Balikpapan Utara Melalui jalur jalan transat Namun perlu diingat bahwa sebagian jalan ini masih berupa jalan tanah Jalan beraspal baru sampai ke kawasan perumahan Melati yang lokasinya nanti akan kita lalui Pembangunan jalan ini masuk dalam program pemerintah kota Balikpapan Bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dimana jalan Bukmin Faisal ini digadang sebagai jalan pemecah kemacetan Dari kilometer delapan Balikpapan Utara sampai ke sepinggan Balikpapan Selatan Pada saat proses pembangunan jalan ini juga sebelumnya melibatkan dari TNI Dalam program TMMD atau TNI Manunggal Masuk Desa Ya sekitar 4-5 tahun yang lalu Ya kita sudah memasuki kawasan perumahan Melati yang ada di kanan Yang sebelah kanan ya termasuk kawasan perumahan Melati Jadi jalan Bukmin Faisal yang sudah terasupal sampai di kawasan ini Proses pembangunan juga terus berlanjut ya Di Tengah jalan ini sebagai pembatas juga sudah mulai ditanami pepohonan Ada ramai-ramai teman-teman ini anak-anak dari SMA Yang mungkin baru selesai mengikuti belajar mengajar Kemudian kongkong-kongkong di kawasan ini ya Ya kita sudah sampai di titik akhir perjalanan kita di jalan Bukmin Faisal Saya harap kawan vlogger balikpapan menikmati perjalanan sejauh ini Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan hari ini Jika Anda menikmati video ini Jangan lupa untuk like, subscribe Dan bagikan video ini kepada teman-teman kawan vlogger balikpapan sekalian Sampai jumpa di video berikutnya di channel vlogger balikpapan Bye-bye